Pembangunan rumah tidak layak huni di kepenghuluan rokan baru kecamatan pekaitan diduga tidak sesuai dengan bistek yang disarankan pemerintah. Dana pembangunan tersebut berasal dari provinsi melalui Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir. Menurut laporan masyarakat setempat Kamis tanggal 30 Desember 2021 mengatakan bahwa, pembangunan tersebut dibuga tidak sesuai bistek dalam pekerjaan pembangunan RTLH diantaranya sesuai bistek seharusnya tiang beton itu besinya 4 batang, ini dibuatkan 3 saja. Sudah tahu itu melenceng dari bistek namun terus juga dilanjutkan. Kalau mau tahu yang jelas yang sebenarnya silahkan tanya aja Suryono selaku sekretaris. Demikian informasi dari salah satu masyarakat yang tak mau namanya disebutkan. Pada saat dijumpai beberapa minggu lalu, sekretaris RTLH Pogmas tersebut mengatakan bahwa dari pembangunan tersebut ada oknum pihak Kabupaten Dinas Perkim, meminta 3 juta per satu buah rumah dan juga konsultan setiap datang ke sini. Kami selalu kasih 500 ribu ada saksinya yaitu penghulu karena ketika saya memberinya di depan rumah penghulu. Dengan demikian kenapa kami buat 3 besika karena kami harus mengatur keuangannya agar mencukupi. Demikian yang dikeluhkan oleh sekretaris pelaksana RTLH saat didatangi reporter Palapa TV. Sementara itu Bendahara Pogmas mengatakan, pembangunan rumah layak huni itu soal tidak sesuai bistek saya tidak tahu, sementara anggaran berapa keluar anggarannya pun saya gak tahu, saya hanya atas nama saja, pas pencairan saya dibawa. Namun setelah keluar dari bank uang langsung diambil sama sekretaris Sujono, jadi berapa pengeluaran saya tidak tahu, apapun masalahnya saya tidak tanggung jawab. Bantuan pembangunan rumah layak huni dari pemerintah provinsi melalui Dinas Perkim Kabupaten dikerjakan melalui Pogmas yang sudah ditentukan, jelasnya pembangunan RTLH tentunya mesti menggunakan papan nama dan juga biasa disebutkan papan pelang agar semua masyarakat mengetahuinya. Pembangunan tersebut berada di kecamatan pekaitan Kabupaten Rokan Hilir. Masyarakat di RTLH yang namanya tidak mau dipublikasi, mengatakan bahwa, tentunya menjadi tanda tanya kenapa pembangunan rumah layak huni itu di desa Rokan baru tidak menggunakan papan pelang, sehingga saat ini menjadi perbincangan masyarakat setempat, tentunya sebuah pekerjaan itu secara umum menggunakan papan pelang, tambah masyarakat tersebut. Awak media mencoba mendalami informasi tersebut dengan menghubungi Kadis Perkim untuk mempertanyakan perihal tersebut, namun hingga berita ini dipublikasikan, awak media belum bisa mengkonfirmasi langsung ke yang bersangkutan. Reporter Palapat TV Rahmat Zainuri melaporkan.